Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Vita Dwisa Kundiana Nah hari ini aku mau ngebahas nih soal Q&A tentang biasiswa LPDT Karena banyak banget ya yang DM aku maupun juga yang email aku juga Jadi hari ini aku akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman Supaya nantinya kalau misalkan ada pertanyaan yang sama Teman-teman gak perlu lagi nih tanya ke aku Ya jadi untuk mendaftar biasiswa LPDT itu diperlukan IPK sebagai syarat tertentu Akan tetapi antara satu jalur dengan jalur yang lainnya itu berbeda-beda Ada yang mengenakan 3,5 ataupun juga 3,75 Nah ini bisa dilihat langsung di panduan pendaftaran tahun lalu untuk menyesuaikan Kira-kira apakah IPK kita sudah cukup ataukah belum Yang jelas setiap jalur baik itu jalur reguler maupun juga jalur afirmasi dan lain sebagainya Itu berbeda-beda pula Dan di dalamnya misalnya jalur afirmasi pun juga berbeda juga jenisnya Nah ini juga harus disesuaikan Sesuai dengan tujuan dari jalur pendaftaran kamu Jadi seberapa besar dong kak Jadi besar ataupun kecilnya Ini juga tergantung dari pihak pengelola LPDT Khususnya untuk tim yang melakukan wawancara kepada kita Yang jelas kalau misalnya dengan IPK tinggi Kemudian kita diberikan anugerah misalnya Sebagai mahasiswa terbaik tercepat Sebagai mahasiswa yang menjadi lulusan terbaik di fakultasnya Di universitasnya Nah ini kan pasti ada penghargaan Nah tentu penghargaan inilah yang nantinya berpotensi Dan menjadi peluang bagi kita Untuk nge-branding diri kita ketika melakukan wawancara Jadi ketika awal misalnya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri Disitu teman-teman bisa menjelaskan tentang penghargaan tersebut Istilahnya kamu menjadi lulusan terbaik tercepat pada tahun sekian Dengan IPK sekian-sekian Seperti itu Intinya berapapun IPKnya yang jelas memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pihak LPDP Itu selalu menjadi pertimbangan Ketika LOE sudah kamu dapatkan Dan kemudian kamu merasa perlu nih untuk melakukan penundaan kuliah Karena pengen nih untuk kuliah nantinya Dari UKT biaya pendaftaran ini mendapatkan penggantian Ataupun juga dibayar oleh pihak LPDP Nah dari sini tentu Kalau misalnya akhirnya kamu menunda kuliah Ya jelas LOE yang kamu dapatkan Ini nantinya juga diperlukan atau tetap berlaku Nah ketika nanti misalnya sudah di periode waktu Ketika kamu harus melakukan registrasi kembali Nah dari situlah LOE kamu gunakan kembali Dan kamu ketika nantinya sudah diproses dari pihak TU Ataupun juga pihak universitas Kamu akan mendapatkan LOE yang baru lagi Sesuai dengan registrasi di masa kamu melakukan registrasi tersebut Baik penerima beasiswa dalam negeri maupun luar negeri Mereka memiliki kewajiban untuk berkontribusi Ataupun juga mengabdi untuk Indonesia Nah ketentunya kalau misalnya Kita merupakan lulusan dari luar negeri Maka kita diwajibkan sekurang-kurangnya 2N plus 1 Maksudnya adalah 2 kali masa studi ditambah 1 tahun Ini adalah masa sekurang-kurangnya kita harus Berkontribusi ataupun mengabdi untuk Indonesia Nah selepas kita menyelesaikan Ataupun menunaikan wajiban tersebut Kita diperbolehkan untuk bekerja di luar negeri Nah hal ini juga sama diperuntukkan Bagi penerima beasiswa dalam negeri Kalau misalnya sudah bekerja di Indonesia Selama 2N plus 1 2 kali masa studi dan juga plus 1 tahun Maka dia diperkenankan juga Untuk bekerja di luar negeri apabila Mendapatkan tawaran sesuai dengan kemampuan Ataupun bidannya Setiap penerima beasiswa itu mendapatkan komponen Biaya-biaya yang sama secara umum Yang membedakan terkait dengan nominalnya Ini adalah Pertama Apakah teman-teman ini merupakan Wardi di dalam negeri ataupun luar negeri Kalau misalnya Kamu merupakan penerima beasiswa LPDP di luar negeri Otomatis biaya yang diberikan negara Ataupun yang diberikan oleh lembaga pembangga lola dana pendidikan Ini jauh lebih besar Kenapa? Karena kalau di luar negeri Biaya pendidikan Biaya hidup dan biaya lain-lainnya Itu jauh lebih besar Atau lebih mahal Dibandingkan di Indonesia Yang kedua Apakah teman-teman ini mengambil perguruan tinggi Itu sesuai dengan domisilinya Waktu lahir Ataukah tidak Kalau misalnya kamu mengambil perguruan tinggi Di luar wilayah domisili kamu ketika kamu lahir Maka kamu akan diberikan biaya lain-lain Seperti biaya untuk settlement allowance Ini adalah biaya yang digunakan untuk keperluannya Kos dan isiannya Kemudian yang ketiga adalah Apakah teman-teman ini berada di provinsi Yang memang secara umum Ditentukan oleh pihak LPDP ini Dengan biaya hidup yang lebih tinggi Misalnya di Jakarta Atau misalnya di Surabaya Nah kalau sedangkan di Yogyakarta sendiri Karena memang biaya hidup di sini murah Maka penggunaannya adalah 3.600.000 Nah intinya adalah hal-hal ketiga itu Bagaimana? Jadi kita tidak wajib ya Untuk mengabdi sesuai dengan bidang yang kita tekuni Atau jurusan yang kita ambil Kalau misalnya kesempatannya memang kita mengabdi Di luar bidang yang sedang kita tekuni Itu tidak apa-apa Tidak masalah yang penting Tujuannya adalah berkontribusi Dan juga untuk mengabdi kepada Indonesia Terkait dengan berapa lama Waktu mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan Ini sifatnya relatif antara satu dengan yang lainnya Hal-hal yang bisa saya sampaikan Atau sarankan di sini adalah Teman-teman bisa mempersiapkan berkas-berkas tersebut Itu jauh-jauh hari Kenapa? Karena hal ini Kalau misalnya kita mepet mempersiapkan berkas Yang sangat banyak Apalagi kalau teman-teman mengambil jalur afirmasi Ini kan administrasinya Atau sarat-sarannya sangatlah banyak Dan tentu membutuhkan waktu yang semakin banyak pula Oleh karenanya bisa dijijil jauh-jauh hari Sesuai dengan panduan dari pendaftaran tahun lalu Nah kiranya nanti Kalau misalnya ternyata ada yang berubah Nah itu kesempatan teman-teman Untuk segera melakukan penyesuaian Itu jauh lebih baik Daripada teman-teman mempersiapkan mepet Ternyata berkas-berkasnya sangat sulit Untuk dipenuhi Ataupun dikumpulkan Saratan setiap tahunnya itu berbeda-beda ya teman-teman Tahun 2018 mungkin masih menggunakan ISAI Tapi untuk tahun saya Tahun 2019 Itu tidak menggunakan ISAI Kontribusi untuk Indonesia Melainkan kami menggunakan rencana studi Dan juga proposal studi Nah terkait dengan mudah atau sulitnya Mendaftar LPDP melalui jalur afirmasi Ataupun juga reguler Itu sifatnya relatif ya teman-teman Sebenarnya yang membedakan adalah Terkait dengan syarat-syaratnya Kalau misalnya teman-teman mendaftar melalui jalur reguler Maka persyaratan yang diperlukan itu cukup simple ya Seperti itu Sempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP Di semua jalur itu sama besarnya Sama peluangnya LPDP itu tidak melimitasi atau membatasi Berapa kutapa menerima beasiswa Dalam satu masa seleksi Oleh karena itu yang perlu saya sarankan disini Adalah teman-teman memaksimalkan diri Di setiap seleksinya Kenapa? Karena sebetulnya LPDP tidak mencari orang yang pintar Atau cerdas saja gitu Tapi LPDP lebih mengutamakan Penerima beasiswa yang berintegritas Jadi pernah kejadian Misalnya teman saya itu memang dia pintar Dalam hal penelitian Penelitiannya banyak Penghargaannya banyak Dia termasuk orang yang cerdas Dan bahkan menjadi mahasiswa terbaik Seperti itu Akan tetapi pada saat Wawancara ternyata Dia tidak direkomendasikan oleh pihak interviewer Kenapa? Ya mungkin ada hal-hal Yang tidak masuk kualifikasi Dari pihak LPDP sendiri Oleh karenanya Kalau misalnya teman-teman Aku nggak punya pengalaman organisasi lomba Aku nggak punya penghargaan apapun Nggak memiliki prestasi apapun Jangan khawatir Karena LPDP Nggak mengutamakan orang pintar Atau orang cerdas Tetapi Mengutamakan Perseorangan itu Yang berintegritas Selama misalnya kita maksimal Di setiap seleksinya Insya Allah nanti Pihak LPDP akan mengetahui Bagaimana karakter kita Apakah kita sesuai dengan kualifikasinya Atau tidak Intinya tetap semangat Dan juga melakukan hal yang terbaik Di setiap seleksi Termasuk itu di bagian Wawancara Karena bagian wawancara ini adalah Kesempatan akhir Dan bagaimana Kamu membuktikan Apa yang kamu tulis Di dalam proposal study Rencana study Ataupun juga di dalam Kurikulum VT Yang sudah kamu buat secara online itu Valid seperti itu Nah jadi itu sebagian besar Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Baik itu melalui Instagram Maupun juga email Silahkan teman-teman Kalau misalkan ada pertanyaan Seputar LPDP Silahkan kalian tulis di kolom komentar Atau juga kirim di email aku Yang sudah aku cantumkan Di description box Nah semoga memberikan pencerahan Dan sukses Buat teman-teman semua Yang akan melakukan Seleksi Biasa LPDP Di tahun 2021 Semoga menjadi Kesempatan bagi teman-teman Untuk melanjutkan Perkuliahan di S2 Di Prodi Maupun juga universitas Yang kamu impikan Sekian yang bisa aku sampaikan See you di next video selanjutnya Selamat menikmati